Hampir satu tahun pandemi berjalan usai kasus positif COVID-19 pernah makali diumumkan di Wuhan. Namun kehidupan di negara yang diduga menjadi asal-muasal penularan virus corona tersebut perlahan kembali pulih. Karantina wilayah 2,5 bulan menjadi langkah mencegah pencegahan meluasnya penularan wabah. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang masih menanti jalan keluar dari pandemi? Kami bahas malam hari ini bersama Mas Dalina Pane, Kabit Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia dan juga ada Adi Korompis yaitu Ketua Badan Otonom PPI Tiongkok. Mas Adi, Bulina selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya, Bulina saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, saya mau tahu bagaimana kondisi di Tiongkok sekarang, tempat Anda sekarang berada, kemudian secara general Tiongkok sendiri bagaimana selama kurang lebih 9 bulan atau paling tidak kita hampir satu tahun menghadapi pandemi ini? Ya, kalau untuk di Tiongkok sendiri, untuk pertama dari kota saya. Kalau dari kota saya, Alhamdulillah ini sampai sekarang terakhir paling tinggi hanya 10 kasus, 14-14 kasus. Tapi untuk sekarang sudah nol kasus, begitu juga di banyak kota di Tiongkok, kurang lebih nol kasus. Tapi ada beberapa yang paling tinggi untuk kita itu paling di Hongkong, misalnya sampai seribuan. Dan sekarang di seluruh Tiongkok itu ada 1.400 kasus. Dan sebenarnya kalau untuk di Tiongkok sendiri, kami merasa pandemisnya itu paling berasa di 3 bulan terakhir ya, sampai bulan Maret yang peak case-nya di bulan Februari. Bulan Maret itu sudah mulai melandai, apel kita sudah mulai coba kehidupan normal. Juni itu benar-benar berasa kayak nggak COVID lagi. Jadi sebelumnya kita di karantina dalam rumah masing-masing, sekarang lebih ke karantina kota ya kelihatannya. Jadi kita dibatasi untuk ke kota-kota tertentu. Tapi untuk sekarang Alhamdulillah sudah seperti normal. Oke, jadi semua negara dipastikan kewalahan ketika pertama kali menghadapi pandemi. Begitu juga dengan di China atau di Tiongkok ini. Tapi Anda merasa bahwa kewalahannya paling tidak 3 bulan saja. Artinya sampai tadi bulan Mei ya, 3 bulan pertama. Maret, April, Mei, Mei sampai dengan bulan Desember ini. Situasinya Anda lihat sudah kembali normal? Kembali pulih di sana? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini sudah kembali normal, kembali pulih. Cuma masih tetap ada beberapa regulasi-regulasi tertentu. Seperti di sini kita terbatas untuk luar kota. Dan adanya aplikasi ini wajib. Aplikasi ini untuk tracking kita dari mana saja. Atau ada yang spek atau positif COVID itu bisa terlihat dari aplikasinya. Aplikasi ini sudah berjalan dari awal ya berarti? Aplikasinya sejak bulan April ya. Bulan April, bulan Mei sudah berjalan. Jadi aplikasi ini untuk tracking kita selama 14 hari terakhir dari mana. Dan di sini juga setiap rumah sakit itu ada fever department. Jadi semua orang yang punya gejala-gejala COVID-19 tidak bisa ditangani. Kecuali sudah melewati fever department ini. Ataupun mau keluar kota juga harus melewati fever department. Oke, Anda merasa aplikasi itu sangat membantu? Efektif? Alhamdulillah sangat membantu. Soalnya kalau dari aplikasi ini kita akan diberi informasi kalau misalnya ada suspect. Suspect itu dia akan dari aplikasinya akan perlihatkan jaraknya. Jadi dari bluetooth kita diperlihatkan yang warna orange itu berarti orang-orang yang suspect. Atau kontak dekat ataupun yang memang positif COVID-19. Oke, Anda merasa paling tidak artinya sampai dengan beberapa bulan terakhir. Kurang lebih 5 bulan terakhir. Situasinya perlahan kembali pulih, situasinya perlahan kembali normal. Menurut Anda apa formula penanganan dari pemerintah Tiongkok sehingga bisa mengembalikan keadaan ini? Yang utama sih yang kemarin paling berasa itu alhamdulillah orang-orangnya pada disiplin ya. Contoh sekarang dari keseluruhan China, kita kasusnya masih seribu. Seribu kasus, seribu lebih, seribu empat ratus. Teribunya itu masih di Hongkong. Nah itu di Hongkong yang karena Hongkong kita tahu lebih demokrasi. Nah disini benar-benar orangnya tertib. Juga memang dibuat semuanya jadi satu jalur. Terfokus. Kita benar-benar kalau karantina rumah, benar-benar karantina rumah. Sekarang lebih ke karantina kota, lebih restriktif. Dan benar-benar terfokus ya. Oke, artinya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat terhadap 3M itu tadi. Di sana Anda melihat itu sangat berjalan optimal ya. Iya, disini benar-benar sekali. Terus disini ada yang beberapa yang paling saya garis bawahi. Kita tuh selalu, kan dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari sampai bulan Mei terakhir kita masih dapat logistik. Kita selalu dapat bawa logistik setiap minggunya sampai tiga kali bantuan logistik. Terus disini obat flu dan galas sintomatik mengenai COVID-19 itu tidak dijual bebas. Jadi kalau ada gejala harus ke rumah sakit. Oke, setiap kali gejala harus ke rumah sakit. Oke, Mas Adi, terima kasih penjelasannya. Saya tahan dulu, nanti saya akan kembali ke Anda. Bu Lina, silakan tanggapan nih. Apakah ini juga menjadi yang Anda lihat bagaimana formula dari pemerintah Tiongkok sendiri sehingga berhasil mengendalikan dalam hal penanganan pandemi sehingga kondisinya sekarang seperti tadi Mas Adi sampaikan dan rasakan semua sudah back to normal karena memang kepatuhan orang-orang di sana, masyarakat. Kalau kita comparing, kenapa di Indonesia angkanya masih belum terkendali? Bu Lina. Ya, baik. Di Indonesia sendiri sudah hampir 10 bulan ya. Kalau di Tiongkok sudah mau ulang tahun ya, satu tahun. Betul. Kita 10 bulan. Sebenarnya, ketika di awal-awal, jika kasus itu masih sedikit, lalu dilakukan containment dengan tepat, itu kami yakin kita kondisinya akan sama seperti Tiongkok. tetapi permasalahannya adalah kita melakukan itu segmented ya. Segmented itu dalam arti DKI Jakarta sendiri melakukan PSBB atau karantina wilayah sebenarnya. Tetapi PSBB yang dilakukan itu, itu juga menjadi kritik kita karena tidak benar-benar atau sungguh-sungguh melakukan pembatasan. Dari sektor-sektor yang ada, itu masih banyak sektor-sektor yang kemudian masih dibuka. Sebenarnya kalau mau dilakukan pembatasan yang sebenarnya memang sektor-sektor yang dibuka itu hanya sedikit sekali. Mungkin Mas Adi nanti bisa menjelaskan sektor yang masih dibuka dalam kondisi lockdown itu paling hanya dua atau tiga sektor saja. Yang pertama tentu sektor kesehatan, kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk juga listrik, air, itu dibolehkan bekerja. Tetapi sektor-sektor lain seperti hotel itu sebenarnya tidak dibolehkan untuk dibuka. Nah itu yang pada saat itu PR kita masih membuka begitu banyak sektor untuk kegiatan beroperasi. Kemudian tentang disiplin sendiri, menurut kami di awal-awal masyarakat kita cukup disiplin di awal-awal. Tetapi setelah sekian lama, setelah tiga bulan, itu mereka juga mulai menjerit ya. Dalam tanda putih menjerit itu tidak seperti di Kina, yang di karantina itu kan diberikan subsidi, kemudian kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat. Di kita hanya mereka yang terdampak COVID saja. Sementara mereka yang harusnya di karantina, yaitu kasus kontak erat itu mengharapkan lingkungan sekitar yang menjaganya. Sampai hari ini begitu, itu juga menjadi persoalan untuk kita. Oke artinya kalau saya tangkap sebenarnya kegambangan akan kebijakan, itu yang menjadi problem kan yang ada di Indonesia, Kambuli. Nah kalau kita lihat mungkin salah satu yang membuat Tiongkok atau China ini bisa kembali pulih adalah, kalau tadi Bulina menyinggung bagaimana kebijakan PSBB di sini, karantina wilayah, sementara di sana lockdown, kurang lebih dua setengah bulan kalau saya tidak salah waktu itu. Itu akhirnya juga berkontribusi. Betul. Dan ya akhirnya pembukaan relaksasi di beberapa sektor tadi kan, seperti ada sampaikan juga. Artinya ini berkontribusi. Harusnya memang dari awal kita sudah melakukan itu kah? Sebenarnya yang kami sarankan adalah melakukan karantina mulai dari skala kecil. Skala kecil itu rumah, mulai dari rumah. Rumah kasus yang terkonfirmasi itu kemudian dikarantina dengan disiplin. Jika beberapa rumah dalam satu RT, kemudian RT-nya yang dikarantina. Tetapi memang pemenuhan kebutuhan mereka benar-benar dipenuhi oleh pemerintah. Untuk aplikasi sendiri, sebenarnya sampai hari ini kita punya aplikasi peduli lindungi. Banyak sekali sebenarnya aplikasi yang beredar di Indonesia. Peduli lindungi juga bisa membuat kita mengetahui siapa-siapa saja kontak erat dan kasus konfirmasi yang ada di sekitar kita. Tetapi permasalahannya tidak semua kita mengunduh ya aplikasi tersebut. Jadi penggunaannya juga tidak diwajibkan untuk seluruh warga negara. Oke, tidak dioptimalkan ya. Terakhir, boleh saya minta satu pertanyaan dan singkat saja tolong dijawabnya. Saya mau tahu dengan Mas Adi. Mas Adi, bagaimana dengan kebijakan isolasi mandiri sendiri sebenarnya yang ada di Tiongkok? Sepengetahuan Anda, apakah isolasi mandiri ini betul di sana diperbolehkan di rumah atau memang hanya di rumah sakit? Atau di tempat-tempat yang memang difokuskan untuk isolasi? Kalau untuk isolasi mandiri ini ada beberapa teman-teman saya juga di isolasi mandiri. Misalnya dia hanya berupa gejala, itu harus di isolasi mandiri. Karena mereka tidak bisa masuk ke daerah-daerah tertentu. Contohnya mereka mau ke mal atau ke tempat-tempat tertentu ini tidak bisa. Di rumah atau di rumah sakit? Di rumah. Di rumah, tapi kalau di bagian bandara itu di hotel. Di hotel itu sudah diberikan dengan rincian jenis hotelnya dan harga hotelnya. Itu kalau sudah positif ya? Atau kalau masih menunjukkan gejala? Bukan positif, maksudnya suspek. Untuk suspek. Untuk masih suspek ya? Karena sejauh ini belum ketemu yang positif juga. Dan kalau untuk di rumah sakit sendiri, misalnya pada saat itu di tes, swap tes, itu langsung karantina 14 hari. Oke. Jadi setelah, hasilnya itu bukan ditunggu di rumah, tapi ditunggu di tempat karantina. Di tempat karantina. Oke. Terima kasih Mas Adi. Sedikit saja Bu Lina, saya minta tanggapannya. Ini juga menjadi problem. Kalau di sana suspek yang hanya diperbolehkan di rumah, bahkan setelah menunggu hasil tetap harus di tempat yang ditunjuk. Kalau di sini masih ada orang yang diperbolehkan untuk menjalani isolasi di rumah? Kalau Jakarta, sepertinya seluruh isolasi, seluruh kasus itu akan di isolasi di pusat-pusat isolasi. Betul. Untuk yang kasusnya ringan, gejala ringan, ataupun yang tanpa gejala, tapi diketahui positif. Tetapi seluruh yang sedang, berat, dan kritis itu semua masih di rumah sakit tentu. Oke. Nah yang jadi persoalan kita itu yang kontak erat. Kontak erat ini yang kontak dengan kasus konfirmasi. Si karantinanya ini yang masih kita belum pendudikan dengan baik. Oke. Jadi ini yang menjadi PR kita. Oke. Bahwa mereka juga harusnya nggak boleh keluar rumah selama 14 hari ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Lina dan juga Mas Adi. Nanti mungkin kita akan buka ruang diskusi yang lebih panjang, karena durasi kita sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam.